Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab mengatakan akan menempuh jalur hukum terkait dengan peristiwa bentrokan antara Laskar FPI dan juga polisi yang menewaskan enam pendukungnya pada Senin lalu. Pihak FPI mengaku akan melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM dan juga Amnesty International untuk mengetahui adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab mengatakan akan menempuh jalur hukum terkait dengan peristiwa bentukungnya pada Senin lalu.